Grup ini aja Berita tentang hengkangnya Doni Sibarani, vokalis Ada Band dari grup yang telah membesarkan namanya itu Beberapa waktu belakangan memang sangat terberedar di media online Menanggapi hal tersebut kemarin Doni pun menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan Ia membenarkan jika dirinya telah resmi keluar dari Ada Band sejak awal November lalu Di sini saya Doni Sibarani, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah tidak bergabung bersama dengan Ada Band Saya lebih ingin mengeksplor lagi kegiatan saya di dunia musik Karena saya sendiri masih ingin berkarya di dunia musik Karena passion saya juga di musik, saya masih ingin terus bernyanyi juga Cuman mungkin formatnya berbeda, jadi bentuk saya menyebutnya apa ya Refreshing saya, saya ingin mengeksplor banyak hal dari saya Yang bisa saya tuangkan di dalam solo proyek saya Saya tidak ada konflik karena memang perihal ini saya sudah membicarakannya juga sekitar setahun yang lalu bersama dengan teman-teman di Ada Band Tentu bukan hal yang mudah bagi Doni untuk memutuskan hengkang dari grup yang telah bersamanya selama 14 tahun tersebut Berbagai pro dan kontra pun terus terlontar dari para penggemar Ada Band yang selalu menikmati serta menanti karya-karya terbarunya Tentu seperti apa reaksi para personil lain ketika mengetahui jika akhirnya Doni memilih hengkang dan ingin bersolo karir Reaksi mereka pasti kaget gitu ya Cuman makanya kan saya juga ngomong membicarakan ini juga tidak kemarin atau bulan lalu tapi dari setahun yang lalu Sehingga masing-masing dari kita, kita melewati banyak hal gitu Yang jelas waktu pertama tentu shock ya karena 14 tahun bukan 14 hari Cuman yang jelas hubungan kita tetap baik, kita saling support Kalau mereka butuh saya begitu pun sebaliknya juga kita tetap ada yang jelas seperti itu